Gasak 4 unit sepeda motor pelaku pencurian sepeda motor di Buleleng dilumpuhkan dengan timah panas. Murah Yuda Mandala, pelaku aksi pencurian sepeda motor terpaksa harus menahan sakit pada kaki kirinya, usai dilumpuhkan dengan timah panas saat ditangkap. Pria 51 tahun ini terpaksa dilumpuhkan, lantaran berusaha kabur saat hendak diamankan Satres Krim Polres Buleleng pada Senin malam di rumahnya. Usai diinterogasi, Yuda pun mengakui telah menggasak sejumlah sepeda motor di empat kecamatan di Buleleng, Bali. Dari hasil mencuri sepeda motor tersebut, 3 unit telah digadekan pelaku di sejumlah rentenir dengan harga yang bervariasi mulai dari 3 juta rupiah hingga 4 juta. Kapolres Buleleng AKBP Suratno mengatakan bahwa pelaku nekat mencuri lantaran memanfaatkan kelelayan pemilik sepeda motor, yakni adanya kunci yang lupa dicabut oleh pemiliknya sehingga hal itu mempermudah aksinya. Seperti sering saya sampaikan kecenderungan, karena masyarakat juga ceroboh. Dari pengungkapan yang kita ungkap ini, semuanya kunci nyandolin. Kunci nyandol, kemudian tersangka juga pas kebetulan melewati situ, mengamati di situ, dan situasi aman akhirnya dia mengamati. Jadi si tersangka ini mengakui ada 4 TKP. Pelaku yang pengangguran ini, selain memanfaatkan uang hasil curiannya, juga digunakan untuk berfoya-foya dengan minum-minuman keras. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah subscribe, yang belum jangan sampai lupa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!